Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa kuningan religi saat ini kita sedang menuju ke Desa Kawungsari Kecamatan Ciberem Kabupaten Kuningan Jawa Barat Desa Kawungsari ini merupakan salah satu dari enam desa yang akan terdampak dari pembangunan Waduk Cileweng atau Bendungan Kuningan di Kabupaten Kuningan Jawa Barat Sementara Waduk Cileweng atau Bendungan Kuningan ini merupakan salah satu dari proyek strategis nasional untuk menyediakan sarana air bagi pertanian yang direncanakan akan mengairi ribuan hektare lahan pertanian di Kabupaten Kuningan dan Kabupaten lain yang berada di perbatasan antara Jawa Barat dan Jawa Tengah Intro Di sepanjang perjalanan ini kita lihat beberapa bangunan warga Desa Kawungsari sudah diratakan dengan tanah atau dibongkar oleh warganya sendiri hal ini menyusul adanya rencana penutupan bangunan Bendungan Kuningan atau rencana pengaliran air di Bendungan Kuningan ini dalam waktu dekat Akibat adanya pembangunan Bendungan Kuningan ini warga di enam desa yang ada di tiga kecamatan di Kabupaten Kuningan terpaksa harus pindah ke lokasi baru yakni akan dilokasi ke rumah khusus di Desa Sukarabi, Kecamatan Ciberem, Kabupaten Kuningan dalam waktu dekat pembangunan rumah khusus sendiri telah selesai 80% hingga saat ini namun hanya tinggal menunggu infrastruktur atau sarana air sarana listrik dan sarana jalan Intro Menurut informasi yang diterima hingga saat ini sudah ada 30% warga desa Kaung Sari ini yang berkemas untuk pindah ke lokasi baru di luar desa Kaung Sari mereka mengemasi barang-barang mereka dari rumah kemudian membongkar seluruh bangunan rumah mereka untuk ditinggalkan Warga yang sudah berkemas dan meninggalkan desa Kaung Sari ini merupakan mereka yang sudah memiliki tempat baru atau membeli rumah sendiri ataupun mereka yang sudah mengontrak di sekitar lokasi-relokasi yang ada di Desa Sukarabi Berikut keterangan dari Kepala Desa Kaung Sari, Pak Kustol Sebetulnya ini bukan hari ini aja udah seminggu ke belakang tuh sudah masyarakat sudah yang sudah ada tempat montrak ataupun bikin rumah mah udah pada dibongkar rumahnya kami mah disini cuma pindah sementara saya amanin barang dulu karena kemarin instruksi dari Pak Bupati juga bahwa tanggal 21 itu akan ada kebundungan dari RI 1 yang awalnya tanggal 24 antara tanggal 28 kemarin ada keputusan bahwa tanggal 21 itu RI 1 akan turun ke sini kebundungan Kalau sejauh ini masyarakatnya ada berapa yang sudah beralih? Ya sekitar 30% sudah ada yang pindah juga ada yang pindah total memang sudah bikin rumah ada juga yang beli rumah ada juga yang sementara mah montrak dulu di pinggir-pinggir perumahan yang baru itu di Sukarabi ada yang montrak juga paling untuk 2 bulan, 3 bulan nunggu selesai rumah untuk relokasi Untuk pembangunan di sana seperti apa? Untuk pembangunan di sana kalau saya lihat tadi habis kunjungan ke sana juga sekitar 70% bangunan sudah kelar mungkin tinggal menunggu fasilitas yang lain terutama air, listrik juga jalan gang yang memang sekarang lagi dikebut dikerjakan Pak, kalau terkait dengan katanya ada 13 warga yang belum menerima itu seperti apa? Untuk warga sebetulnya bukan 13 14 bidang lagi yang belum dibayarkan tapi kemarin tapi kemarin kemarin itu ada kunjungan dari pihak DBWE ada juga dari PUPR DPR-PP dari BPN langsung terjun ke sini ke desa bahwa yang sisa 14 itu secepatnya akan dibayarkan lambat-lambatnya akhir bulan 6 itu sudah kelar semua untuk pembayaran ganti untung untuk warga desa Kawungsari Halo guys hari ini kita sudah ngobok-ngobok di desa Kawungsari desa yang sempat viral karena mendadak menjadi miliader nah sekarang udah rata nih guys rata dengan tanah ya sebagian di atas kalau disini bangun-bangunannya masih ada rencananya tanggal 21 katanya mau direndam nah cuman sebagian warga masih ada yang belum belum dapat ganti rupi sebanyak 14 orang nah kita lihat aktif kita sekitar sudah sepi guys sudah hampir seperti desa mati kita ikuti perkembangannya di channel kuning realisi pantangin terus ya demikian pemirsa informasi terkini dari sekitar pembangunan bendungan kuningan atau waduk cilowel dari desa Kawungsari Kecamatan Cibereng Kabupaten Kuningan Nanang Subarnas menggabarkan untuk kuningan religi channel jangan lupa untuk like subscribe dan share video ini jika anda berminat dari Kabupaten Kuningan Jawa Barat Nanang Subarnas menggabarkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!